selamat menikmati sebab aku mau membuat roti pisang bikinnya di atas api ya dipanggang, bukannya dipanggang kayak digoreng, ya pokoknya gak pake open gak pake apa gitu ya dan disini aku punya pisang satu ya, udah mateng dan ini ada 3 sendok gula pasir, ada 5 sendok makan tepung terigu 1 sendok makan tepung maizena ini ada vanilia ada baking powder dan ada juga 1 gelas air ayo ayo kita membuat bersama-sama pertama aku mau taruh di blender sini ya saya kecepat aku blender ya biar gak capek ngaduk ya sabit-sabitku aku tuang airnya gula gak usah pake telur gak usah pake apa ya sabit-sabitku aku kasih gula tepung tepung semua tahan aku campur ya sabit garamnya belum aku kasih sabit-sabit 1 sendok kecil baking powder oh susu kental manisnya sabit-sabitku belum aku itu ya sedikit vanilia vanilia cair aku punya ya yang punya bubuk juga gak apa-apa ini warnanya putih sabit-sabitku vanilanya tapi banget ini wangi banget pokoknya ini aku kasih garam sedikit sabit-sabit tadi gak ada garamnya ya aku bikin sama susu kental manis ini susu kental manisnya ya sabit-sabitku aku punyanya ini mau aku taruh satu sasai oke sabit-sabitku sekarang mau aku blender dulu ya oke sabit-sabit sekarang aku mau memotong pisannya ya aku potong bentar-bentar gini aja ini dalamnya tuh masih keras loh oke sabit-sabitku dan aku sekarang udah nyiapin wajan ya teflon ya kecil maaf ini tadi tuh aku ngerubis air oke udah aku lesin mentega ya ini ya sabit-sabitku dan ini pisangnya mau aku jajar disini bismillah dan aku aku nyalin dengan api kecil ya sabit-sabitku kecil aja apinya sabit-sabitku biar gak hangus ya membuat kue membuat kue ini simpel banget sabit-sabitku cocok buat jarapan atau buat cemilan ya sabit-sabitku ok dan ini bahan-bahannya tadi udah aku blender ya sekarang mau aku tuang semua ya sepet-sepetku Bismillahirrahmanirrahim oke udah aku tuang semua aku biarin sampai matang oke sepet-sepetku ini yang bawah udah agak kuning ya mau aku balik di penggorengan aku yang satu ya biar cepat kalau gak punya dua ininya gak apa-apa ya satu aja ini Bismillahirrahmanirrahim aku balik oke udah aku balik oke sepet-sepetku sekarang udah matang ya roti pisangnya atau kue pisang yang sederhana pakenya di teplon aja ya gak usah pakai oven gak usah pakai kukus sekarang udah matang mau aku balik di piring bismillahirrahmanirrahim dan ini hasilnya sepet-sepetku terima kasih ya sepet-sepetku yang sudah menonton videoku ini kalau ada tutur kataku atau video-video ku yang kurang berkenan di hati sepet-sepet aku minta maaf yang sebanyak-banyaknya akhirul kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa lagi di videoku yang akan datang bye-bye bye-bye selamat menikmati selamat menikmati